Halo guys, hari ini gue sama AutoMelt mau kasih kalian tutorial cara buat rumah modern di bawah tanah seperti ini Ya, jadi kita langsung mulai ke video yang untuk hari ini guys Oke guys, jadi tadi yang sepertinya tadi gue udah bilang ya Ini gue mau buat rumah underground karena banyak banget dari kalian yang minta Terus ya capek gue guys ya di streaming, di komen video gue Baru rumah underground bang Oke oke, jadi gue akan lakuin sekarang bersama si AutoMelt Kenapa gue ajak dia karena dia jago banget modern ya guys ya Jadi ya ini rumahnya modern guys, bukan rumah hobbit lagi Karena rumah hobbit gue kalau gak salah udah ada 2 tutorial Jadi kita kali ini modern, oke? Oke, oke Lain kali di spam guys, guys, kalau mau request lagi gitu Eh jangan, jangan Saya ini aja udah capek, tolong Oke jadi anyway, kalian pertama cara buat rumahnya tuh kalian cari aja kayak bukit kecil gini aja Yang penting kayak bukit, rada ada ketinggiannya gitu lah Karena kita mau rumahnya bawa tanah gitu kan Jadi rumahnya tuh daerah sini Ini kayak istilahnya kayak rumah hobbit Cuman versi modern, oke? Nah jadi pertama kalau gue disini bahannya pakai smooth quartz Jadi kalian tinggal taruh aja Tinggal taruh begini aja, simple Gak perlu ribet-ribet amat Nah, kita begini Maggie Sampe Bikin outnya dulu guys kayak biasanya Oke ya, kayak gue bikin kotak-kotaknya dulu Semua mulai dari kotak ya guys ya Anyway disini kita buat Garis gak sih? Iya sih, garis maksud gue Tuh Disini pokoknya satu Sampai sini tuh 27 ya guys ya Sampai sana 27 Nah jadi disini kalian isi dulu semuanya Isi semua Oke guys, kita pakai world edit aja ya guys ya Biar cepat Loh, gak begitu Nih, anyway guys disini kalian ya tinggal pakai world edit aja guys Kalau ada guys Cuman Kalau untuk survival ya intinya easy aja begitu ya Sampai sana Iya, sebenernya ini gampang sih buat sepatu Nah, sampai sini guys Sampai sini kita keluarin Keluarin berapa blok nih Ada 1 sampai 6 6 blok Nah, untuk sampingnya tuh 10 blok ya guys ya Nah, sampai sini Sampai sini Maggie Nah, jadi kalian taruh bloknya nih kayak lebih tinggi 1 Eh, lebih rendah 1 Lebih rendah Rada mabok Ini dia ngasih perbedaan cetinggian guys kayak gini Kalau misalnya ini area masuk gitu Jadi kayak ada bedanya gitu Benar Tuh guys Dari pro builder modern, oke Nah, sekarang kita tinggal buat fondasi dari bangunan ini Karena kita rumahnya bukan yang di atas guys Karena kita di bawah Jadi di bawah sini Ini kita pakenya endosite ya Kalian kalau mau pakai stone juga senempat Sebenernya oke Cuman gue lebih suka pakai endosite Karena nambahin tekstur aja Iya, ada teksturnya Ada stone kan cuma smooth gitu Iya, rada suram kalau itu kan Nah, bedanya disini kita kasih 2 jarak 1, 2 Terus disini baru endosite-nya disini ya Nah, disini kita majuin 2 blok Jadi 2 blok ke sini, 2 blok ke sini Itu kita isi Nah, guys Ini udah sampai sini guys Jadi dia perbatasan ini sampai sini aja Sampai blok ini Baru tabrak sini Baru ke sana Nah, untuk glass ya Nanti ini kalian Ini untuk nanti sih Senaranya Cuman kalau untuk glassnya itu dia disini guys ya Oke, glassnya disini Sampai Sampai sini aja guys ya Sampai sini Nah, begini aja guys Dia perbatasannya begitu Jadi kalian disini kayak bikin kotak kecil aja Nah, disini nanti glass semua Pokoknya ini rumahnya gampang sih guys Cuman kotak-kotak doang gitu Yoi gak? Yoi Nah, pokoknya begini Kalau misalnya gampang Kenapa jadi susah Yoi Benar Nah, terus disini guys Kalian kasih Kasih kayak ketebalannya Blok ini kayak Ketebal 2 blok Jadi ini kalian semua ganti Nah, bagian sini jangan diisi guys Jadi isinya tuh Sampai sini aja nih Sampai Bagian sininya aja Nah Jadi kalian isi disini Atasnya untuk apa bang? Ini atasnya Untuk kolam Nih, jadi untuk kolam nih Nah, jadi kalian isi air Nanti jadi begitu ya guys ya Nah, bagian sini dia tuh Rada ngambang ya guys Lumayan yang ngambang dia Jangan pake glass ini kali ya Maggie Iya Oh, glass Blok aja ya Atau warna lain Pake glass ini aja Oh, block Sabi Nah guys Nah, tuh jadi Disini kita kasih glass Jadi ya biasalah orang gak tau kenapa Kolam dikasih glass Orang demen aja ngeliatinnya Cuman ya begitu lah Hehehe Biestetik Biestetik Kalo kata orang-orang Nah, sekarang ini tinggal disini Tinggal kita Sambungin aja ini Yang disederetan sama pojokan ini Ini kata si endeside Oke guys, jadi Bagian sini Kalian isi aja Semua nih Kalian Kemudian belakang-belakang sini Kalian hancurin aja ya guys ya Kalian jadikan kayak kotak aja gitu Bagian sini ya Hancurkan Hancurkan semua Wip, wip, wip Sampai belakang sini guys ya Soalnya tipe rumahnya nih Lebar ya Lebih open space Daripada Ruangan-ruangan Jadi dia tuh lebar gitu aja Kosong Nah, begitu guys Hancurkan aja nih semua Hancurkan Tidak perlu nih disini Nah Ada cave Ada cave Wow Oke guys Jadi bagian sini guys Bagian sini Setelah Oh, ini Maggie lagi apa nih Oh, lagi isi Ini kan Mengisi lantai Oke, jadi di bagian sini Kita isi aja Kayak macam begini Dua blok Di samping ya Begitu Jadi Tinggal Tinggal kalian pasang aja disini Ini tembok semua nih guys Nging 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 Atau gak Tembok bagian sini Kita bedain aja guys Pake stone biasa aja Jadi Untuk Mem Apa Membedakan Antara tembok Dan Lantai Jadi Enak sih Ini bedanya sih Kayak Gak terlalu kontras Jadi Jadi Gak Gak terlalu Kontras Jadi Ya keliatan Transisinya enak gitu Ya transisinya enak Gak terlalu Mencolok Nah, ini kita taruh Glass lagi guys Bagian sini guys Oh, tapi bagian sini Sabar guys Teradak sorry guys Teradak lupa Bagian sini Sebenarnya Harusnya disini Nah, sampai sini Yang perbatasan ini Kalian kasih stone Stonewall Nah, itu Kalian beginiin guys Nah, jadi Kalau kata Maggie tadi Gua abis Tapi sebenarnya Jujurnya guys Sebelum tutorial ini Gua diajarin dulu sama dia Karena guys Ini merendamu loh guys Kalian kemalas nih Salam dikit Jadi disini Kalian kasih tembok Jadi ini kalian Kalau buat modern Katanya Kalau mau bagus Mainin solid Sama Apa? Void Void itu Kayak kosong ya guys Jadi kayak Kosong itu Kayak glass Gini nih Glass ini namanya Void Namanya void Kosong gitu Sedangkan Solid nih Kayak Tembok gitu Jadi kayak pilar Jadi keliatan Bangunannya tuh Keliatan tebal Dan solid Dan kayak kokoh aja Oke gitu keliatannya Jangan lanjut Lanjutin terus Bagini Tutorial Ntar orang Kebingungan Jadi Disini guys Tadi Si Maggie Disini kan Kasih 2 blok Tadi dia sama dia Dikasih 4 blok Lagi Begini Habis itu Baru dikasih Begini Nah Mana Setir Setir Slap Oh pake slap Oh slap Tidak pake slap guys Dimarahin guys Oke Jadi Kita pake slap gini Atau Atau Misalnya kebalikan begini Nah gitu Lebih enak Jadi inget guys Di tutorial Di tutorial Gue gak pernah Ada yang namanya Fix Selalu gue ganti-ganti Di tangga tutorial Rada sorry Kalian Memang gitu guys Kalian nonton Kalau build juga Ada semoga-coga kan Benar Gak mungkin langsung Sekali coba Berhasil Langsung bagus Gak mungkin Nah Kita kasih glass lagi Yang Artinya void Artinya Nah disini Kita tinggal kasih pintu Nanti disini Dan bagian belakang sini Kalau kalian liat Nih Sebenarnya gini Dia lagi isi semua nih Isi ruangan-ruangannya Kayak dikasih tembok Dindingnya bebas sih Kalau sebelah sini Mau segera papanya Cuma Meneritku Lebih bagus Gak terlalu dalam Soalnya Terlalu dalam tuh Cahaya Dari luarnya Gak nyampe Benar Jadi Jadi ya Ini lebih Lebar Dan panjang Jadi gak sampe Belakang banget Tapi Enough Kita Pokoknya Tukup Gak perlu Gak perlu Dalem banget Ntar estetiknya Hilang guys Kayak alam guys Ini bagus Nah disini guys Disini Disini kita kasih pintu ya guys Eh kasih pintu Kasih tangga ya guys ya Kasih tangga Tangga-tangga Jadi Ceritanya Area masuk gitu ya Benar Nah disini Tangga guys ya Nah bagian sini Yang terbang-terbang ini Kita isi aja nih Semua guys Nah padanya guys Untuk tips building juga Yang kayak begini-begini Itu Hancurin aja Soalnya takutnya tuh Kayak keliatannya Buildnya tuh kayak Gak dalem gitu Kodasinya kan Jelek gitu Nah Selesai kan Tuh Rumahnya Udah keliatan Wow Cakep Cakep banget guys ya Udah keliatan cakep Ini sederhana banget ya Yaitu Nah Kasih si lantern gitu kan Kalau misalkan Lampu-lampu Kalian suka lampu-lampu RGB Nah disini Kita tinggal kasih Pintunya aja Pintunya gue lebih suka Pake birds Ini pintunya disini Ya Rada sorry guys Servernya Rada error Disini udah selesai Begini guys Kalian bagian sini Kasih detail lagi Karena disini kan Terlalu kosong banget Mungkin bisa taruh Tonrick Untuk ngisi Dikit Nah Perpanjang lagi guys Oh ya Jadi Biar ini ya guys ya Biar konsisten Sama yang sebelah kanan Sini guys Ya Repetisi gitu Repetisi Jadi Tadi ditambahin Berapa blok Dari sini Dua blok ya Tambahin dua blok Nah tambahin dua blok Kesamping Terus Tinggal taruh Begitu aja Wah guys Mantep guys Ciamik guys Disini untuk dalam ya Kenapa Kalau kata Maggie ini Biar gak Kata dalam-dalam Banget bagian Depan sini Jadi kayak Cuman Dari pintu Sampai dalam sini Dia tuh cuman Sembilan blok Jadi kayak Rumahnya gak gede-gede amat guys Minimalis gitu ya Iya minimalis Jadi ada alesannya guys Kenapa Ada Kayak sempit juga Jadi alesan pertama tuh Biar kalau masuk Itu kayak Lebih Welcoming gitu ya Lebih menyambut sih Lebih menyambut gitu Soalnya kalau Kalau jauh-jauh gitu kan Kayak Masuknya kayak di stadion gitu kan Beda gitu Nah disini kita kasih slab aja Nah ini guys ya Berarti guys Tadi yang tadi Kenapanya pendek Gak ada alesan keduanya guys ya Cuman alesannya Satu doang sih Itu doang sih Kayak gue bagi ruangan sih Kayak misalnya Ini ruangannya lebih pendek Ini buat area umum gitu Jadi Tamu langsung Sabis ini doang Bener Tadi yang di atas Ini area private Khusus kita Yang punya rumah Ini kalau gini Bisa masih dimundurin lagi Gak sih Kayak Bisa mundurin aja Kayak 3 blok Oh Iya Tadi itu Tau sempit ya Jadi total panjangnya ini berapa Jadi total panjangnya ini 7 blok Kayak bagian sini Di sini 7 blok Di sini 9 blok Karena ini lebih maju ya Tadi ruangannya Nah Jadi disini kita ganti aja Semua lantainya Pake ender side Gitu guys Nah Wow Jadi rumah kalian tuh kayak Weh Lebar gitu loh Open gitu Nah ini kalian ganti aja nih Yang disini yang masih ada Sisa-sisa dirt Terus juga nih yang kayak gini-gini Kalian ganti-ganti juga Nah disini nih guys Bagian sini Belokan sini Kalian biarin aja guys Ini untuk nanti kita buat toilet Nah bikin toilet disitu nanti Kemarin ya Video kemarin Ada komplain Bang toiletnya mana bang Yaudah jadi Jadi sekarang gue taro toiletnya guys Soalnya kan kemarin Kan gue Rancaranya cuman Ya untuk rumah Minecraft aja gitu Jadi gue kayak gak buat toiletnya Cuman Ya kalian ada yang komplain-komplain Toilet ya udahlah ya Nah sebenernya basically Untuk keluarnya Basically udah selesai sih guys Untuk keluarnya begini aja Simple Paling kalau kalian mau Bikin lebih hidup Kalian bisa tambahin Grass-grass begini Grass begini Jadi Grassnya Ya begini Jadi kalian Grassnya dari sini Sama sini tuh beda ya guys Jadi ada naikan gitu Grassnya tuh Terus juga dikasih button Kasih kayak detail Kecil-kecil Dan warnanya juga Kalau bisa Pakai warna yang lain gitu Yang rada kontras Nah Untuk dalemnya nih Maggie Ya untuk kita Disini kita pakai Ya kayak biasa Guala ya guys ya Interiornya simple-simple aja Ya nggak perlu Aneh-aneh Nah ada yang kayak gini kan gelap tuh Bisa Kalau gelap tuh Kalian bisa buat ini Lubangin aja atasnya Bikinnya namanya Skylight Jadi Kayak kaki ada di atas Ini skylight ya guys Artinya skylight Pakai glass Pain putih Selain nambah estetik gitu Itu kayak cahaya alami Supaya lebih Bisa masuk ke dalam Lebih natural ya guys Jadi kalian Kalau pagi-pagi Kalian mau Dapet vitamin C Tinggal jemur sini aja Iya Nah Udah guys Nggak perlu capek-capek Kuar apa lagi Lagi masa-masa Pandemi begini ya guys Nah Nah disini kita Tinggal kasih book Bookshelf gitu mungkin Ya misalkan Tamunya mau baca-baca mungkin Oh make sure juga Jangan terlalu banyak bangunan Build Di daerah Pintu masuk begini Karena nanti takut ya Merusak Flow-nya Apa Apa namanya Saya tidak tahu guys Namanya Sirkulasinya Ya sirkulasinya lah Nah begini guys Disitu disini kita bisa kasih rak guys Raknya enaknya pake Pake trapdoor Hitam ini Yang dark Nah kita kasih rak Rak kayak sepatu Untuk apalah disini Pokoknya sepatu dan semacam-macamnya Disini Oh dikasih kayak trapdoor Kayak shelf Wow Sangat estetik Nah ini kita Mungkin kita kasih-kasih Sapling-saplingnya guys Sampai kalau pohon mulu Eh kalau bunga mulu Iya Terus juga kita bisa kasih Painting mungkin Bagian sini Nah begini Painting kecil ya Nah painting begitu guys Dan Kasih Lesehan Oh enjay Kasih lesehan Biar makin mewah Nah Gini kali ya Tuh guys Rasanya langsung Masuk-masuk Enak gitu Terus tinggal kalian Kalau mau kasih karpet Juga boleh guys Karpet Karpet Ini Itu sih Nah itu juga bisa Berarti yang disini Ini kayak karpet Karpet berbulu itu Karpet berbulu-bulu Nah disini kita baru masuk ke Rumah utamanya Oh bener-bener guys Kalian kalau misalkan Untuk malem Misalkan masih gelap guys Menurut kalian Kalian bisa taruh aja lantern gini Atau enggak Kalau gak mau lantern Kita bisa pake Macem Begini Terus pake Enrot Itu selesai Ini Jurusnya Si Kumara Nah Begini Nah gitu guys ya Jadi kasih lampu juga Jangan lupa Karena nanti ini rumahnya malem guys ya Ada malemnya juga nih Kalau malem tuh jadi begini Lampunya gak terlalu banyak Tapi Ada gitu Jadi kalau malem pun Rasanya Santuy gitu guys Oke Bagian sini Bagian sini senara Sabar Bagian sini aja nih Bagian Dalamnya sini Kalian bisa ancurin aja Disini bisa mungkin kasih Apa ya Kayak Kayak pajangan-pajangan gitu kali Boleh Bisa sih disini Kayak Gak tau lah kah Kayak apalah Bel lah Pokoknya kayak pajangan gitu guys Tenang dengan Pokoknya biar Ada Aksesorisnya gitu kan Kalau rumah kan Biasa ada Iya misalnya Di dinding Biasanya kayak gitu Udah sampai sini The home Udah homenya disini Home utamanya disini Kita mau buat Ini tepatnya Rada Nyantui gaming Jadi Untuk ini kita pake Dark Dark lagi Ini make Ini untuk Istilahnya ini kayak Fireplace-nya gitu kali ya Lo tau lah Kayak modern Kalian kalau gak tau guys Ada fireplace Gini Biasa kalau orang-orang Orang-orang kaya Gak tau kenapa Intinya dia suka banget Fireplace Di Indonesia Gak ada Cuman ini kan minecraft Jadi ya Sudahlah ya Terus Disini bisa kasih Campfire Kalian bisa kasih Campfire Terus Terus abis itu Mungkin gini aja kali ya Nah abis itu Biasa tuh orang tuh Atasnya TV guys Kalau di minecraft guys Kita buatnya pake Pake painting aja Begitu ya Nah gitu ya Mantep ya guys Disitu ada TV Disana Terus disini mungkin Kayak Apa namanya Karpet nih Mungkin ada karpet juga Begitu karpetnya Jadi ini kayak Rumahnya tuh Kayak rada monokrom Ya Ganti liat-liat Iya Monokrom tapi Kesannya gak dingin Gitu ya Iya Oke guys Ini desain mejanya Begini Tinggal kasih Stair kanan kiri Terus kasih Lampu Apa nih namanya Lampu berdiri Gini Lampu meja Lampu meja Terus juga Untuk Atap-atapnya nih Ini kan atasnya Terin nih Jadi kayak rada Kalian bisa Bisa taruh lampu Nyantai aja guys Nah begitu guys ya Kalian bisa taruh lampu Guys disini guys Masih komputer Gila boleh Ini guys Tipsnya ya guys ya Kalau misalkan Misalkan nih Nanti Kalau train kalian disini Bolong nih Tapi kalian harus taruh Silenter di atas Untuk Apa namanya Untuk jadi lampu Kalian taruh aja Gapapa guys Nah begini Ini kalian taruh aja Nah begini kan Tuh tapi nonjol-nonjol Nah Cara ngakal ini Kalian tutup aja guys Pake teranya Lagi guys Dari gunung-gunungnya Nih lu tutup aja nih guys Nah Gedein aja Set Set Ini namanya Jurus ngasal ya guys Bukan ngasal sih Kayak lebih Maksa gitu guys ya Biasa sih Gue kayak gini guys Kalau nge-build Kalau misalkan Udah ada yang Udah ada yang Gak pas gitu Kayak misalkan Harus dinaikin ya Terus nonjol-nonjol Lampunya ya Gue tutupin aja Pake terrain Kayak begini guys Kosong langsung kan Enak Keliatannya natural lagi guys Nah untuk atas ini Kita disini bisa pake glass Mungkin glass putih begini Nah Ini negeable mungkin ya Kaca-kaca disini Wih ada meja kerja guys Nah kamarnya dimana ini Kalau kayak gini Menjabernya ini belum Oh Gini aja guys Jadi kalau di rumah modenam tuh Gak habis pake Meja makan Padangannya guys Bisa juga Pake kayak gini sih Oh jadi kayak Ini ya Kayak cafe Mejanya panjang ya Anjay Jadi meja makannya disini Nah sih guys Bagian dekorasi Indoor ini Jadi sebenarnya kalian bebas aja sih Ini cuma kita kasih contoh aja Yang bisa kalian gunakan Anjay Permainan Flatstone Gipake Flatstone guys Anjay Proses itu Kasih trapdoor guys Selesai tuh Nih jadi korsi Makan Kalian Bayangin guys Makan gitu kan Habis itu Kalian mulai pemandangan Di luar Masih itu udah sih guys Ini bagian sini Tapi kita gak ada dapur ya Back disini ya Oh Nisasi Kamar tidur pun aja Tidak ada Kecewa Ini rumah yang sangat minimalis Yes Minimalis ya Modulen Atau ini sofa bed ya Marah Sofa bed bisa Jadi ini bisa Ya Untuk kasur gitu Baksa gitu Jadi kalau misalkan Kalian Minggu gitu Gak ada kasurnya kan Gak gini ya guys Ini mek Ini mek Diterli sofa bed Waduh Tidak tau gak begini guys Di balik Nah Gini bisa nyantai gitu kan Kalian bisa tidur sini Ini rumahnya Sangat compact Compact banget ya guys ya Tarot-tarator mungkin Disini untuk Pemisahnya Oke guys Jadi disini Terus kita kasih lantern Untuk lebih terang Dikit Terus juga mungkin Disini kita bisa kasih Kayak Carpet lagi guys Biar lebih Welcoming Nah Nah Sama disini Carpet ini guys Carpet WC WC nya kita belum buat ya guys ya Nah untuk WC nya ini guys Oke disini kalian Hancurin sampe mentok Sampai bukanya ini Tembus aja ya Nah disini Jadi kayak dari sini Dua blok ke samping Nah ini WC nya kita Buatnya harus Rada lebar dikit ya guys Biar keliatan WC Orang kaya guys WC orang kaya WC orang kaya WC orang kaya WC Sultan Nah nih guys Kita sampe sini guys Nah Jadi abis ini Abis ini Gue hitung ya guys ya Gue biasa Kalau ngambil tuh Pakai kira-kira aja guys ya Cuman kalau ya Kalau mau presisi Kalau mau presisi ini 7 x 5 Jadi disini 7 Disini 5 Dan kiri Nah disini Mungkin kita bisa pake Jampre semarin guys Pake polis diorite aja gitu Untuk lantainya putih gitu kan Nah guys Terus ini udah jadi Disini kita kasih lampu ya Disini kasih lampu-lampu Nah terus disitu Kita kasih bathtub guys ya Batop Batopnya kita taruh sini aja guys Nah kita taruh bathtub sini Nah untuk yang bagian sini Kita bisa kasih ini guys Kasih kayak Kok jangan nih Jangan begini guys Kita gak usah bathtubnya Di bagian sini aja nih Nah Batop kecil Kasih peran Ini kayak ada pemisahnya guys Nah ada pemisahnya disini Terus disini kasih lever guys Jadi disini ada showernya juga Bisa mandi-mandi Ya basically ini ada shower Disini ini toilet Terus tempat cuci tangan mungkin Di era sini Mas tafelnya Terus itu Terus itu udah ada guys Tinggal taruh tripwire mungkin Udah jadi guys Anjay toilet modern guys Toilet modern Toilet modern Terus itu disini Kita bisa kasih Kurang aja Kurang aja Kurang ke samping kah Ini mungkin disini Kita kayak kasih shelf lagi guys Atau lemar Kayak apa Ya shelf Gak tau bahasa Indonesia apa guys Jadi Ya rak Nah Disini kalian bisa taruh rak Kayak misalkan kalian motor baju kalian Atau motor Spare part towel Nah bisa kalian taruh situ Oh disini towelnya ya Ini towel disini kalian mandi Dan ya jadi Ternyata begini aja Terus kalian kalau mau dekorasi lagi Setelah nih Intinya Tapi begini Tuh guys Slap kali Dan ya Ini kayak gini guys Ternyata guys Mantap Simple Dan rumahnya begini guys ya Simple sekali Kalian bisa lakukan ini Di rumah survival kalian ya Disini Senaranya Jodoh juga sih Kayak Ya kalian Kalau misalkan kalian survival Kalian mau carinya estetik Ya Makanya kayak gini guys Oke guys Jadi itu aja guys Rumahnya guys Semoga kalian bisa ngikutin Ya jadi Rada sorry Soalnya ini banyak perubahan Perubahan terus Saya cupu Modern Saya tidak jago Modern guys ya Jadi rada sorry Makanya disini Gue minta bantuan Dengan yang profesional Dan arsitek beneran Di dunia nyata guys Anyway guys Thank you guys for watching See you guys next time Bye bye Jangan lupa subscribe channel Si Automelt juga ya guys Bye 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 Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp